oke guys ini sekarang kita masuk di proses cetak sepit yang untuk mesin luas nih mesinnya dua nih cuman orang yang mintanya enggak terlalu panjang bodinya jadi yang normalnya segini jadi disekatnya semacam segini dan dia prosesnya dikit keker sama bangsa nalurus apa enggaknya turun sedikit katanya jadi ini apa pembatas modelnya nanti ini seperti ini pembatas warna ini maksudnya jadi hari ini ada tiga pembuatan cetak sepit yang pertama tuh yang ini paling besar ini yang ketiga yang keduanya ada di sebelah sana untuk ukuran mesin satu jadi semuanya kita ini coba nanti buatkan videonya ya buat teman-teman sahabatnya lagi oke masih proses semuanya oke guys ini sudah masuknya sudah masuk di tahap pewarnaan sudah masuk di pelapisan ini yang dasarnya warnanya biru tua kayaknya ini yang biru tua ini sudah selesai ini yang masih dua hai 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 nanti kering-kering di topo namanya dilapis lagi kembali sama tikarnya biar lebih tebal oke oke kita masuk ke tahap selanjutnya ini penebalan pada lantai dasar kita masuk ke dalam teman kita kita masuk ke dalam teman-teman kita selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati dipotong nanti dikasih naik sedikit berapa senti lebih tinggi oke oke guys ini kemarin mintanya bodinya ditambah tinggi sedikit ya setelah dilakukan ini penambahan bodinya biar lebih kelihatan tinggi ini dia ini setelah ditambah ya kiri kanan ini sudah mulai selesai ya pemasangan tulang-tulangnya di depan itu penebalan pada ini depannya asif ya oke guys kita lihat lagi ya kalau yang ini pemasangan beberapa mesin ini yang kemarin dibuat dia punya fondasi rangka dalamnya sudah mulai ini sudah mulai kelihatan selesai ya ini sudah perletakan ini cap atasnya nih sudah dipindah tadi kemarin ini sudah dipindah disatukan sama ini ini tinggal proses ditempel lagi diperbaikin ini ya ini belum ada ya masih borong nanti dibuatkan jendela ini tampak dari dalamnya oke oke nanti kita lanjut lagi oke guys ini bisa cap belakangnya kemarin ya yang sudah dicetak ini sudah dilepas kalau cap yang paling depannya tuh sudah dipasang di sebelah sana itu lagi di setel dia ya karena memang kemarin eh apa dia bodinya ini mintak pendek nih ini contohnya seperti ini nih ya dia mintak lebih pendek jadi dipotong setengah cap yang di sana juga itu dibagi dua nih nanti disambung nanti disambung dah tambah yang di sana jadi lebih mungkin yang pesan nih lebih suka modelnya kayak gitu kan lebih pendek dia dan lebih tinggi ini penambahan tambah lebih tinggi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys sekarang kita masuk di tahap selanjutnya ini pemasangan kap atasnya kap atasnya kemarin setelah dibola-bola karena minta tinggi ini modelnya sekarang nanti disambung kembali ini untuk bodi belakangnya nanti bodi belakang sama fondasi ya ini masih belum nyatu nanti disambung kembali yang belakang itu yang depan itu sementara juga proses tidak ke depan ya lihat oh lihat sebulan jalan ini biasanya begini fondasi ini ini dia di tempel lembek tuh panjangnya berapa nih om? panjang panjangnya berapa? 15? 10 meter oh 10 meter panjangnya kayak model kapal-kapal tembel-tembelan tapi ini sebenarnya fungsinya untuk ini ini aja penyambung ini biar rata baru nanti di dilem nanti dari dalam baru dikesih halus kembali nanti modelnya seperti ini ini sudah ditambung ini dinaik ke atas bodinya ini sekarang kita lagi lanjut video yang dari kemarin ini sudah ini sudah di lem ya ini model-model ini semua sudah di sudah sudah disapukan dilem dari dalam nanti dibalas lagi jadi luar ini sudah mulai kelihatan rapi ya ini kalau yang untuk yang depan kalau yang untuk di sini tuh masih terbuka lebar kalau yang ini kayaknya sudah nih dari dalamnya ini sudah dia tertutup sudah tersambung artinya kalau kering tinggal dibuka jadi lemolang kembali kita masuk ke masangan les ya bimbing les tersambung nanti jadinya seperti ini seperti ini ini merengan sampai di belakang proses kalau yang kemarin kalau yang kemarin sudah ini yang kemarin dilapisin sama triplek ini sekarang sudah dilepas nah ini sebagian sudah ditempel sudah jadi tinggal di halus kembali oke sekarang sudah kemasangan yang di atas lagi Ini dia Ini dikasih sama rata Sampai di depan sana Oke guys hari ini kita masuk di tahap masih penyempurnaan ya Ini dia Oke ini juga belum selesai Ini sementara proses pembuatan lantainya Oke Ini lantainya Terbuat dari Sarang tawun kalau gak salah Sampai di depan sana Sementara yang ini Sudah ada sebagian Sudah boleh Sudah sebagian yang sudah selesai Jadi yang ini kemarin Bekas-bekas dari ini Dibuka kembalinya Dibuka seperti ini Dibalas Kalau diresin kembali lagi dia Nanti mulai kayak gini Boleh nanti ditembelin kayak gini Nanti halusnya jadinya seperti ini Mantap kan Mantap mantap Oke guys Jadi lantainya itu Dari ini Ringan jawabannya Seperti nih Sekarang tawun Kalau dulu pakai Apa ya Pakai trifleks Ini mudahnya kayak ini Rifleks yang berapa mili itu Oke Mudah-mudahan kayak gini Tapi ini melamin nih beda Yang trifleks biasa Yang 9 mili Kalau bukan 9 mili 12 mili Cuman kalau sekarang Sudah mulai Diperbarui lagi lantainya Biar nggak gampang jabuk Atau lebih ringan Aku ternyata Sekarang pakai ini Kalau pasal ditarakan Biasa disebut Berdasarkan Enggak salah ya Ini Karang tawun Nah lantai-lantainya Cuman Enggak tahu nih Kalau di luar Nanti apa Oke guys Hari ini Kita masuk Pemasangan tulang Pemasangan tulang Pinggir Tulangnya itu Tulang sana Tulang atasnya ini Dipasangin Jadi nanti Kalau dibeban Dia kuat Sementara dipasang Nih koleng ini Masih belum Masih ditempel dulu Nanti baru di Dilem dia kembali Oke Untuk yang di luarnya Ini Proses Menutup kembali Bekas yang Kena Gua rindah kemarin Nanti Di Pon-pon Seperti ini Nanti dihalusin kembali Jadi tidak kelihatan Sudah Ini penampakannya Hingga Hari ini Kita lanjut ya Ini untuk kondisi bawahnya nih Untuk proses Masih belum di finishing Hari ini Masuk di tahap Ini Pembuatan WC Sekat Jadi nanti ini kapal S-speed ini Ada WC-nya Ya Itu yang depannya Ini dia Ini dinding Untuk sementara Lantainya Nanti tinggal dipasang Yang Anti selip Untuk model-modelnya Sementara Masih diproses Semua Oke guys Kita lanjut ya Hari ini Hari ini Kita masuk ke tahap Ini Pemasangan Les Atau sampingnya nih Ini modelnya awalnya nih Ini sudah didempul Sekarang ini Sudah ditibar Modelnya nanti sama seperti Ini Kalau yang ini Masih proses Pemasangan Ini Sekat-sekat Dalamnya Ini Ini sudah selesai Nanti Tinggal Di Double lagi Oke guys Masih sama Seperti yang Kemarin Ini Pemasangan WC Interior Pada Ini adalah Manusfit Nanti Ini WC Ini WC 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 Ini Kelangannya Ini dalamannya Speed nih Yang kuat Pasangkan tulang Tulangnya Dibur Oh ini jendera Ini tangga depan Sama sebelah kanan Untuk lokasi setir Untuk lokasi setir Ini dia Tuh Kita proses penghalusan Ini Ini lantainya Sudah Sudah Selesai Tinggal dipasangkan Anti selip Dan dikasih Pembang sedikit Sudah keluar Kalau di depan Ini lagi Proses ini Penghalusan Bekas Sabungan Kemarin Ini Juga Soko Lagi Dibersihkan Biar Enggak Kelihatan Oke guys Hari ini Kita masuk Di tahap Pembuatan Kursi Kursi Dan Tangki UBM Ini dia Sampai ke depan Untuk dalamnya Masih seperti kemarin Masih belum selesai Semua Masangan dindingnya Hari ini Untuk Pembuatan Tempat Duduk Tangki Ban Bakar Oke guys Ini Kita masuk Di Tahap Selanjutnya Ini Hari Minggu Jadi Yang kerja Semuanya Istirahat Ini kita Lihat Hasilnya Hari ini Sudah Sudah Mulai Ramping Sudah Mulai Bersih Sudah Ditutup Semuanya Kodasi Mesin Nanti Tinggal Dijebol Baru Pasangkan Mesin Ini Sementara Untuk Tangki Tangki Minyak Nanti Tuh Tuh Sekitaran 500 Meter Tengki Sebuah Juga Ada Tengki minyak Yang sudah Tengki BBM Tengki 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 WC Ini Dalamnya Nih Masih Belum Dikerja Yang Dalamnya Fokus Ke Tampilan Luarnya Tengki Tengki Ini Atasnya Sementara Dikupas Baru Nanti Dipasangkan Nanti Selip Tengki 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 Sudah Masuk di tahap Selanjutnya Ini sudah Disambungin kemarin Tengki Tengki Sudah Mulai Bening Sudah Tengki 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 Sudah Sudah Tengki Kacang Kacang Sudah Dipasangkan Bukan Kacang Ini Dari Mika Sebagian Mika Kita Lanjut Di Bakang Niles Sudah Bagian Belakang Untuk Fondasi Tuh, tinggal dikasih pewarna aja Kemarin tempatnya disana Cuman ada yang cetak baru Model baru tuh, mesin satu Baru dicetak Kita lanjut kesini Ini dia Ini ada bank asri Tuh, masuk di proses selanjutnya Tuh, yang untuk di dalam Ini tangkinya Tuh, tangkinya berapa liter Om? 600 liter 600 liter tangkinya ini untuk 600 liter lebih katanya Ini tangkinya, ini tandanya Tonsparan ya, jadi kalau ada Ban bakar di dalam, kelihatan 600 liter kiri kanan ya, ini untuk 2 mesin Ini dalamnya Ini WC, sudah mulai kelihatan Mantap Ini kaptennya nanti tinggal pasang kursi Kursi 1, 2, setir Dan ini tampak depannya Oke, ini tinggal di atasnya tinggal ditutupin aja Nanti dilapisin Nanti dilapisin Sudah jadi dah Mantap Oke guys, hari ini masuk di bagian apa ini? Asik Ini masuk di bagian instalasi listrik Untuk lampu belakang Balin sama ini Pemasangan Ini bagian belakang rangka besi Ini nanti fiber juga Cuma nanti di samping sini Pakai kain bang ya? Samping sini Biasa kan? Iya Biasanya pakai kain nih Tapi betul-betul memang kain Tuh, ini fiber Di sebelah sini kain nanti Nutup Ini tempat duduknya kemarin nih Sekalian tempat duduk Proses instalasi listriknya nih Oke, setelah dipasang Baru ditutup Setelah dipasang Baru nanti ditutup Sampai di dalam Instalasinya Ini dia Instalasi listrik Oke Oke guys Kita lanjut Jadi ini kemarin Yang penutup atasnya itu Itu sudah dipindahin Biar lagi mudah dikerja Ditaruh disini Nah Setelah disetting tadi Baru disini dilem Kembali direfendi Yang disatukan Jadi biarlah Gampang pekerjaannya Dikasih tulang Kayu dan fiber Terusnya Minusinya nanti yang melengkap Di Perahu Fit Dikasih tulang ini ditutup juga nanti, tidak ya, tidak kan, langsung aja lihat, jadi dicat nanti warna biru ini tidak ditutup, atasnya digigas sama yang ini ditutup ya, kalau untuk langit-langit dalamnya ya, tuh, langit-langit dalamnya itu instalasi, itu ditutup, ini kalian sebelah ini pakai aki, dombo-lomba 01, ya, sebetulnya pakai AC, biar dingin, oke, oke guys, kita lanjut ya, untuk mesin 2-nya, ini kemarin yang dipasang, tuh, yang ditaruh di lantai baru dikerjakan, tuh, biar lebih mudah, nah ini sekarang sudah dipasang nih, untuk cup yang paling belakangnya, nah, yang di atasnya sudah dipasangkan ini, ini, ini namanya anti-selip, tuh, dipasang, jadi nanti kalau kita naik ke atas, kita jalan, gak gampang kepleset, gak licin maksudnya, anti-selip biasa disebut, nih, ini dilukai, tuh, enggak pasang AC, kan nanti, enggak ya, enggak pasang AC deh, kalau yang sebelah ini, ini pasang AC, mesin 2 kayaknya, kalau ada salahnya, ini, karena dia modelnya untuk, reguler dia, ini pasang AC, biasanya, tuh, gue ini pasang AC, oke, nanti yang sebelah-salahnya dipasangin di sini lagi, tuh, anti-selip, nih, ini anti-selip, nih, cuma, lembaran gitu aja, sih, kan, kita ke depannya, kita lihat, anti-selip, tuh, anti-selip, nih, kasar, nanti tinggal di tempel aja, tuh, oke, 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 guys, hari ini kita masuk, ini ya, yang untuk mesin 2, ini sudah masuk proses, tinggal langkit-langkitnya, sama, langkit-langkitnya, maksudnya, gini, tuh, yang di dalam, ini belum dipasang, nih, tuh, langkit-langkit ini, nih, terus, sama, ya, oh, untuk pagar depannya, ini sebentar lagi dipotong-potong, nih, ini pagar depannya, tuh, sementara diproses juga, tuh, sementara prosesnya, ini juga yang gue, sementara dibor-bor, kalau untuk yang di tampilan luarnya, semuanya kayaknya sudah selesai, nih, kursi-kursinya di dalam juga sudah, oh, setirnya belum, tuh, tuh, setirnya belum dipasang, sama, mesin, bor, dudukan mesinnya juga nanti, belum, nih, tuh, mesin, kursinya sudah dudukannya sudah selesai, tinggal pasangkan ininya, kursinya, oke, nanti kita lanjut lagi, pekerjaan selanjutnya, oke, mantap, oke, guys, nih, ini sudah masuk di tahap, ini, finishing, ya, sudah selesai semua pekerjaannya, tuh, sampai dipasangkan lampu di depan, kita lihat, nih, nih, dia, oh, sudah makin kinclong-kinclong, nih, nih, cuman berdebuah aja tinggal di gue, setelah bersih, nih, kaca-kacanya, eh, mikanya maksudnya, tuh, tinggal setirnya aja, ini dipasang, karena menunggu mesinnya, tuh, kita lihat, oke, tuh, nih, nanti dipasang, mesin, dua unit, dua mesinnya, mesin 200, Yamaha, nah, kita lihat, lebih dekat, ya, kita masuk ke dalam, nih, tuh, ini tangki-tangki, untuk bahan bakarnya, ini WC, nah, ini kursi-kursinya sudah terinstal semua, tuh, langit-langitnya sudah ditutupkan, ini tempat gasnya, nanti, ya, bisa muncul kepala dari situ, kita buka, nah, oke, tuh, cuman berdebu, nanti di, lap dibersihkan, sudah kembali mengkilat, nih, nih, dia, oke, nanti modelnya mau seperti itu, tuh, mesin 200 Honda, double, cuman, dan, kalau untuk yang ini, instalasinya mesin 200, Yamaha, tuh, di sini nanti dia dipasang, nistirnya, tuh, saya tutup kembali, oke, ya, ini dia, oke, cukup sampai di sini, proses pembuatan speed, ini dia, jangan lupa, live, subred, youtubenya, ladenter, oke, tuh, selamat menikmati,